Halo teman-teman kemini dimanapun anda berada, selamat datang di channel youtube aku Beca Baca Tarot Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya Dan untuk penonton yang baru, yang baru mampir, boleh kalau nanti misalkan videonya resonate Atau sesuai dengan cerita kalian, boleh di like, komen, dan juga subscribe ya Dan untuk video kali ini, aku akan melakukan update energy kemini dari tanggal 19 November sampai 25 November 2024 Karena pembacaan ini sifatnya general, jadi tidak akan resonate ke semua gemini Ambil yang baiknya, yang buruknya digantikan sebagai bentuk antisipasi Kita langsung aja, aku mau baca yang generalnya dulu Habis itu, nanti lanjut ke love reading Hmm, kenapa nih gemini? Oke, ada dulu Ada 5 of cups, 8 of cups, 7 of swords, 6 of cups, 9 of wands, the wheel, dan page of swords Oke, sekarang aku mau shuffle dulu, forever-nya Untuk mencari tahu benang merah pembacaan kita di video kali ini Ada happy-happy Lalu ada apa nih, cold Oke, gemini Update energy untuk kamu Di periode sekarang adalah Sepertinya beberapa dari kamu sedang happy ya Lagi seneng banget Ada sesuatu hal yang mungkin membuat kamu ceria Karena bisa jadi juga Kamu sedang berjalan atau Melangkah ke hal yang kamu fokuskan Dan ternyata berprogres ya Atau prosesnya udah mulai keliatan Sudah saatnya kamu keluar Untuk menjemput kebahagiaan kamu disini Happy-happy Conclusion are within which Ini bisa dimanifestasikan sebagai Dari semua permasalahan Atau semua yang kamu fokuskan disini Konklusinya tuh Atau hasil akhirnya itu Akan segera kamu dapatkan Apapun jenis permasalahannya Apapun jenis apa ya Pokoknya semua hal apapun yang sedang kamu fokuskan Saat ini Itu akan keliatan progresnya Prosesnya Sampai nanti kamu bisa Happy-happy Seneng gitu Ada hasilnya yang bisa kamu ambil Energi air disini kenceng banget ya Gemini Bisa jadi kamu Koneksinya dengan Cancer, Pisces, Scorpio Ada juga Libra Aquarius juga Gemini Ada juga Leop Tapi jangan terpatah sama zodiacnya Karena ini bisa jadi juga Energi Oke Ada five of cups And eight of cups Kamu sudah terlalu lama Fokus terhadap hal-hal yang mungkin Tidak sesuai dengan yang kamu jalani Hal-hal yang mungkin Mengganggu ya Pikiran kamu Ini secara general Yang dimana beberapa dari kamu Akhirnya memutuskan untuk keluar Memutuskan untuk move on Memutuskan untuk Meninggalkan semua masalah Atau menyelesaikan semua masalah Di tempat yang seharusnya Dan kamu kayak Punya tekad untuk Mengakhiri apapun yang Menurut kamu toxic Ya Karena Disini ada Seven of swords Dan page of swords Ini masalahnya bisa jadi juga Yang udah-udah ya Maksudnya Kamu pernah ada di situasi seperti ini Dan sekarang kamu pun mengalaminya lagi Gitu ya Ada orang yang tidak jujur sama kamu juga Disini Kamu sudah memberikan kepercayaan Kamu sudah memberikan Segalanya Tapi Dia malah curang Bisa culas Bisa curang Atau mungkin dia menghianati kamu Dia tidak jujur kepada kamu Ada hal-hal yang mungkin Yang dia tutupi Lalu ada Night of wands Dan the will Disini Akan ada awal lagi sih Yang baru Kalau aku lihat ya Roda kehidupan akan berputar Roda keberuntungan pun akan berputar Bagaimana kamu Menyingkapinya ya Atau menjalannya Disini Kamu harus punya Passionate Confident Kepercayaan diri Gairah Karismatik Dan segala macam Kamu harus Willing to do that Gitu Kayak Bersungguh-sungguh Untuk melakukan itu Jangan setengah-setengah Ini apapun ya Permasalahannya Karena ini general Ketika ada sesuatu yang kamu fokuskan Kamu harus bersungguh-sungguh Supaya rodanya nanti bisa berputar Dan ini Yang bikin aku penasaran Ada orang lama Ini bisa jadi Mungkin seseorang yang pernah spesial di hidup kamu Bisa teman lama Bisa mungkin kekasih lama ya Atau mungkin siapapun ya Orang yang kamu kenal dari masa lalu Ada hubungannya sih Kalau aku lihat Oke Sekarang kita Lanjut ke love readingnya ya Aku pengen tahu nih Ada hubungan apa Si orang lama ini ya Oke Aku langsung shuffle aja kartunya Aku akan ambil tiga Disini ya Ada satu Dua Oke Terlalu banyak Oke Disini ada Kaitannya Ada hubungannya Dengan anak kecil ya Kalau aku lihat Entah kalian sudah punya anak Entah kamu punya anak Entah dia single parent Intinya Ini ada hubungannya dengan anak kecil Dengan anak-anak Atau bisa jadi juga Sifat mereka Atau sifat kamu yang masih terlihat Seperti kekanak-kanakan Dalam hubungan ini Ada Give your relationship a chance Berikanlah kesempatan Untuk hubunganmu Dan finansial Dan juga karir Ini ada hubungan juga Ini ada hubungan juga berarti Anak Keuangan Dan kesempatan Sekarang aku mau Klarifikasi dulu kartunya Oke Ada Leo juga sih disini Kalau aku lihat Mungkin beberapa diantara kamu Juga di link dengan Leo Ten of swords dan eight of swords Mengklarifikasi Si children itu Ini bisa jadi akhir dari segalanya Akhir dari semua rasa sakit Yang kamu rasakan Semuanya akan berakhir Seperti tusuk-tusuk pisau Kamu lelah Kamu capek Dan kamu ingin semuanya berakhir Tapi ada beberapa gemini juga yang lost contact disini Ini bisa lost contact Bisa LDR Bisa pemutusan sepihak Dan ada kaitannya sama anak kecil ini Kalau aku lihat Lalu ada Four of ones and strong Tapi ada beberapa diantara kamu juga Yang mau memberikan kesempatan lagi Ini entah kamu yang mau memberikan kesempatan kepada orang lama Atau kepada orang baru yang dimana Hal ini bisa mengembalikan kekuatan kamu Strength disini Dan berpotensi Ada perayaan juga Ada happy-happy disini Aku lihat Gemini Kartunya Orang-orang sedang berdansa Sedang happy disini Ini bisa jadi juga Kalau kamu mau memberikan kesempatan Kepada orang yang memang pantas kamu memberikan kesempatan Bisa jadi dia akan datang dengan versi terbaiknya Dan mengusahakan Hubungan kalian tuh kembali happy lagi Kayak gitu Lalu ada Nine of cups dan three of cups Selalu hati-hati sama orang Ciri-ciri orang yang terlalu tergesa-gesa Terburu-buru dan manipulatif Tetap harus hati-hati Kepada siapapun yang menawarkan perasaan Atau yang tiba-tiba datang-deketin Tapi Besoknya hilang Apa segala macam Itu kamu tetap harus hati-hati Sama orang yang seperti itu Bisa jadi orang itu Mungkin berasal dari Satu tempat kerja Bisa jadi Atau mungkin juga Kalian punya Persamaan di bidang apa ya Pekerjaan sih Kalau aku lihat Bisa jadi ini Besarnya sih Teman kerja Atau mungkin kamu Pekerjaannya sama ya Cuman beda tempat Tapi kerjaan sama Atau mungkin Punya Interest yang sama Gitu ya Gitu sih Kalau aku lihat Deminya Wait Ayo gini aja Kalau saran aku Aduh kok jatuh kartunya Bentar ya Kamu fokus aja Terhadap Pelepasan masa lalu ya Melepaskan semua Energi-energi Masa lalu Yang toksik Terutama Self love Ya Kamu nih binta Untuk mencintai diri Kamu sendiri Mencintai diri Kamu sendiri Ya Dan selalu Fokus aja Terhadap Semua Apa namanya Solusi Disini Begitu Gemini Kuncinya sih Kalau kamu ingin Roda kamu Berputar Roda kehidupan Kamu berputar Kamu harus Memantapkan diri Untuk keluar Dari situasi Yang toksik Ya Hati-hati Terhadap orang-orang Yang licik Terus juga Selalu waspada Terhadap Siapapun yang datang Kehidupan kamu Mau itu orang baru Atau orang lama Cuman disini Energinya yang kencang Adalah orang yang lama Balik lagi Dan ini ada urusannya Dengan anak kecil Juga keuangan kamu Intinya Poinnya adalah Kamu harus melepaskan dulu Semua rasa Sakit hati kamu Dan Toxicity Yang ada Di Dalam hidup kamu Biar apa Biar endingnya Nanti kamu bisa happy-happy Segitu aja Gemini Update energy Untuk kali ini Kalau memang suka Dan risona Boleh di like Boleh di komen Boleh curhat Aku bacain komen kok Kalau gitu Sampai ketemu di pembacaan selanjutnya Bye-bye Sampai ketemu di pembacaan selanjutnya